hai 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 semua gua wasaak kai mau bikin video iseng kelihatan banget iseng ini sambil nongkrong di depan rumah soalnya ini handphone ini Samsung Galaxy Z Flip 5 Z Flip 5 mau diambil Samsung ini kan aslinya unit Korea jadi ini adalah golden sample yang mau di take back ya diambil lagi sama Samsung Indonesia buat kalau pameran-pameran ini handphone sebenarnya ya asli jeron yang kadang berubah sama kayak yang Indonesia punya lah cuma ini sim cardnya IMEI nya tuh pokoknya enggak bisa sim card Indo aja nih sambil nungguin babang kurirnya datang mau bikin video iseng aja sih mungkin dari teman-teman juga yang penasaran ikan flip handphone handphone flip tuh yang beredar di Indonesia total sekarang tuh ada tiga ya flip ya yang volt enggak usah dihitung dulu Z Flip 4 Z Flip 5 sama Oppo Find and to flip eh maksudnya tiga divas ini yang less ya yang terakhir dan yang lagi rame kalau yang flip 1 flip 3 kayak gitu-gitu nggak usah dihitung nggak mungkin dari teman-teman juga kayak kepikiran lebih baik ngambil flip yang mana ya atau ngambil yang and to flip gitu punyanya Oppo kalau lagi nongkrong nongkrong gini kemarin tuh yang gua inget adalah pada saat gua megang flip eh flip Iya bener Z Flip 5 ini ada temen gua yang DM beberapa sak gue mendingan beli yang flip 5 atau yang flip 4 aja pertanyaannya kayak gitu dua device ini dulu ya gue bilang kalau sebelumnya nggak pakai flip 4 langsung loncat kesini aja soalnya nanggung layar depan ini menurut gua yang lebih besar bahkan ya bahkan lebih besar juga daripada and to flip ya ini kepake banget berguna ini kan ada aplikasi namanya goodlock ya temen-temen tuh nggak usah buka layar utamanya terus mainin aja semuanya dari layar depan itu bisa kalau misalkan bayanginnya ya ini tuh ya lebih awet jadinya engselnya nggak buka-tutup-buka-tutup terus kayak gini misalkan ini layar depannya full banget kan nih kalau paling sini nah ini ketemu goodlock ini sebenarnya aplikasi cuma sebagian doang dan temen-temen tuh bisa nambahin bahkan main game aja nih kayak Clash Royale sini nih mainin tuh bisa dan layar itu termasuk gede walaupun kanan kirinya emang ya menyesuaikan gitu ya jadi ada hitam di bagian pinggirnya sini intinya ya kalau ada budgetnya dan sebelumnya nggak pakai Z Flip 4 langsung aja ke Z Flip 5 abis itu temen gue nanya lah kalau misalkan sama yang Oppo bagusannya mana nah ini pertanyaan intinya kalau tanya bagusan mana sebenarnya ya balik lagi ya sama-sama bagus tujuannya tuh buat apa tujuannya kan kalau flip-flip kayak gini buat pemakaian standar aja cuma kalau untuk baterainya gue bisa bilang sih lebih awet yang si Oppo fine and to flip Z Flip ini selama gue pernah pakai tapi ya sebenarnya balik-balik lagi ke pemakaian ya soalnya keduanya ini kan baterainya bisa dibilang ya enggak ada yang nyampe 5000mAh dan ini tuh bener-bener bisa nemenin seharian kalau kita ngomongin ada perbedaan di refresh rate nya ini kan dua-duanya bisa 120hz nah kalau di sama-sama 120hz sebenarnya lebih awet pemakaian si Z Flip 5 ini karena dia ini 120hz nya itu adaptif jadi tidak sepanjang waktu 120hz terus sedangkan kalau yang N2 Flip dia kalau kita pilih 120hz yaudah dipaksa semuanya 120hz lanjutnya lagi ada yang nanya soal kris atau sisa tekukan layarnya bukan layarnya lebih enak mana dilihatnya Oke sebenarnya kalau secara kasat mata masih enak ngelihat si fine N2 Flip soalnya dia tuh lebih apa ya lebih nggak kelihatan aja krisnya dan kalau dibandingin sama Z Flip 4 ataupun Z Flip 5 sama aja sih maksudnya tuh Z Flip 4 sama Z Flip 5 krisnya atau bekas tekukannya masih sama-sama aja kelihatan jadi enggak ada improve di bagian krisnya yang mungkin lebih samarkah dari Z Flip 4 ke Flip 5 enggak sama aja ini kalau gue liatnya cuma gini gue bisa bilang juga kemarin ke temen gue ya soal kris pengoknya ya pengok layar itu sebenarnya seiring pemakaian kalau temen-temen bener punya kalau lu beneran punya lu beli lu pakai sehari-hari itu enggak bakalan engeh guys sumpah mau kalian main apa sambil main game atau kalian sambil ngetik WA gitu atau ya foto-foto abis itu ngelihat preview fotonya itu enggak akan kelihatan engeh banget kalau krisnya nih Oh ganggu banget nih jadi ketikan gue jadi melewat-melewat apa gambar jadi melewat-melewat itu enggak 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 gitu yang ngomong melewat-melewat kayak gitu itu justru biasanya ya dia cuma ketakutan sendiri dan dia juga entah sebenarnya enggak punya duit buat beli jadi kayak nyari temen aja gitu Wah jangan beli jangan beli nakuk-nakuk layarnya nanti jelek ngeliatnya handphone belasan juta kok nakuk-nakuk layarnya jelek-jelek ga itu intinya dia tuh enggak beli dia pengen beli duitnya enggak ada dan ngebayangnya udah enggak enggak ya udah nyari temen biar sama-sama enggak beli ini kayak gitu aja pokoknya kalau soal kris layar tapi ya kayak gitu aja di kalau dibandingin n2flip sama flip 5 bahkan ya kalau ditanya mulusan mana ya mulusan si n2flip daripada zflip gitu sekarang soal yang ininya layarnya lebih rapat Iya jelas sih kalau kita ngebandingin bahkan sama zflip 4 lebih rapat lebih rapat yang zflip 5 tapi si n2flip semenjak kehadirannya datang ke Indo secara resmi dia udah rapat jadi bisa dibilang tuh sekarang n2flip sama zflip 5 rapatnya itu udah rata jadi udah nggak bisa dibandingin mana yang lebih rapat mana yang lebih ngangak gitu enggak lebih kelihatan jadulnya ya flip 4 aja karena dia masih ada gap gitu loh ini juga soal gap ya di Samsung kemarin dibilangnya kalau flip 5 itu lebih tipis ketimbang flip 4 sebenarnya yang bikin lebih tipis itu cuma jaraknya doang karena kan yang flip 4 dia masih ngangak nih masih bisa ngintip dari balik lipatannya tapi kalau yang flip 5 enggak nah jadi ya ya hukum fisika aja sih berlaku yang tadinya ada gap terus sekarang nggak ada gap jadinya kan di lebih turun lebih gepeng jadi dipegangnya ya lebih lebih kompleks sih lebih tepatnya soalnya kalau ngomongin tipis dia enggak enggak lebih tipis serius ini kalau kita sama-sama buka layarnya kayak begini tebel apa namanya tebel handphonenya sama-sama aja gitu sorry bocor ya ada ya namanya juga syuting di luar ada tangga gue hehehe ada ngotok-ngotok juga ada lanjut aja jadi ya kesimpulannya ya kayak gitu aja nih temen-temen lihat nih kan lebih tebel zflip 4 karena ada gapnya kalau flip 5 lebih tipis ya tapi yang Samsung bilang kemarin lebih tipis itu maksudnya ya keadaannya begini karena yang flip 4 dia lebih nggak rapet flip 5 lebih rapet jadi kalau ditanya soal tipis bodinya sama-sama aja alah lagi juga ujung-ujungnya pakai casing kok sama-sama aja jadi jadinya lebih tebel maksudnya ribet kalau orang mau beli mau beneran beli ya udah beli aja cuma gini deh kalau misalnya ngebandingin lagi ya flip 4 sama flip 5 jujur gue lebih suka yang flip 4 sih warnanya karena yang bispok ini juga ininya tuh kayak yang bagian layar sini udah pure apa ya ya hitam semua layar semua jadi nggak bisa kayak ini gitu jadi warnanya ada ada banyak kelihatannya kayak lebih cerianya itu yang flip 4 sih apalagi kalau temen-temen punya yang bispok kayak gini ya selera sih kalau kayak gini mah cuma kalau ngomongin kegunaan pemakaian sehari-hari ya flip 5 ini lebih kepake dari yang layarnya kecil gini atau-tahu muncul ini si raja vertikal kalau lewat cover screennya gitu terus sekarang jadinya yang gede kayak kayak gini kita ngomongin realistis aja soal harga ya kan harga kalau yang ini si flip 5 karena masih baru harganya tuh full harganya tuh 16 sama 17 juta ya kalau nggak salah di luar benefit-benefit PO nya yang mana bisa lebih murah kalau temen-temen beli PO itu dapat cicilan bank kan dapat diskon 1 juta terus dapet Samsung care plus kalau temen-temen yang mungkin budgetnya nggak nyampe buat flip 5 pasti mau belinya yang second yang masih garansi masih mulus belinya tuh ya flip 4 atau n2 flip ini tuh ya kalau gua ngeliat di tokopedia bentar aku buka dulu tokopedia nya oke gua masuk ke topet aja ya Sopi ntar dulu lah topet terus kita search nya ini dulu deh Z flip 4 Z flip 4 search terus ini ada filternya kita pakai dulu bekas kita pilih bekas terus pilih yang terbaru baru abis itu udah di search nih harga-harga ada bekasnya Wow 9 jutaan sekarang yang ada 256 sama yang 1289 150 oke 9 juta setengah 9 juta setengah Oh ini yang 128 GB ada yang nggak nyampe 9 juta nih 89 tokonya Oke bener ada logo Pro nya oke terus Wah ada yang ah kok nih bisa 8,7 yang 256 tadi kan 128 nih apa guys tidak ada nota tapi dari sistem kondisi fisik masih full set oring nggak ada tidak ada nota Oh ini flip 4 loh 8,7 anjay murah coy Oke kita bisa bilang Z flip 4 berarti harganya 8 eh nih gini 8 jutaan ya Wow 8 jutaan untuk yang 128 GB sekarang kalau kita kita lihat yang fine and to flip nih sortir lagi ke bekas terus filter kita ubah ke yang terbaru kita lihat harganya 9,6 11 nih 11 9,5 oh harganya mirip-mirip bersaing juga ya maksudnya bekasannya aja oke tapi ini tungannya masih lebih mahal sih Oppo sih karena dia masih lumayan baru soalnya masih 11 jutaan 11 11 juga 13 11 tapi lihat yang tadi di atas deh nih ada yang 9 juta 659 ini kenapa bisa harganya 9 jutaan ini sendiri ya 9659 garansi sampai 2024 full set mulus 95% sisanya bekas pemakaian kayak di foto oh ini sama kayak punya gua warna hitam Oh ada lecet ya dia ada lecet sedikit dekat engselnya cuma yang nggak ngaruh lah kalau masih normal masih ada garansi tinggal dipakaiin casing aja aman 9 juta 600 oke kesimpulan sementara sih hitungannya masih lebih ini ya lebih murah si Z flip 4 siapin dana aja tuh 9 jutaan 9 juta malah 9 juta masih ada kembalian kan tadi ya untuk yang nih flip 4 kalau temen-temen kayak ya wah flip 4 kayaknya udah mau setahun nih umurnya masih lebih lama eh masih eh maksudnya bukan lebih lama lebih baru sih find n2 flip masih lebih panjang ya nggak papa juga mau beli n2 flip karena balik lagi ya kalau menurut gua sih eh kemarin tuh gua ngobrol ada ngobrol juga sama adek gua semurah-murahnya n2 flip ataupun semahal-mahalnya Z flip even Z flip 4 ataupun Z flip 5 kadang tuh untuk orang awam masih ada aja pemikiran ya ini tuh handphone Cina si Oppo ini sedangkan kalau yang Samsung ini tuh bukan handphone Korea tapi lebih dikenalnya tuh handphone drakor walaupun harga secondnya juga lebih jatuh sekarang ya tadi kalau ngeliat di pasaran juga lebih jatuh si Z flip 4 orang-orang tetep lebih seneng akan belinya tuh Samsung karena balik lagi Oppo gimana pun handphone Cina bahkan temen-temennya adek gua aja bilang kalaupun n2 flip ini lebih murah ketimbang Samsung ya jadi mahalan Samsung orang tuh akan tetap belinya tuh Samsung karena balik lagi ke brand image mungkin kalau di otomotif sama kayak Wuling sama Jepang gitu Honda semurah-murahnya Wuling orang akan tetep lebih mengambil Honda walaupun harinya lebih mahal karena ya brand image kayak gitu kali ya antara Samsung sama Oppo cuma ya ya balik lagi sih kan pemakaian buat hari-hari ya terserah sama-sama aja kan disini ngomonginnya adalah soal pengen ngerasain atau pengen experience gimana sih rasanya pemakaian handphone yang bisa dilipat-lipat kayak gini terus juga nih kosong al engsel sebenernya Oppo tuh lebih letoy sih lebih letoy ketimbang si Samsung punya jadi lebih keset lebih seret gitu mau apa namanya mau sudutnya seberapapun ya kan si Samsung itu ini lebih bisa diandalkan baik yang flip 4 ataupun flip 5 gitu contoh gampangnya tuh kalo ngeliat begini aja nih nih ya pas kita mau buka nih yang N2 flip tuh mau semana mau segini tuh susah dianya tuh udah langsung gitu sedangkan kalo yang flip 5 ini tuh tuh ya walaupun dalam pemakaian sehari-hari juga ya nggak mungkin juga kan kita pakai handphone senekop gini paling gampang dirasain ya kalo misalkan kita mau gaya-gaya handphone flip zaman dulu kalo mau nelfon nih nelfon yang modelan begini ya set tuh asik dengan keletoiannya si N2 flip tuh begini kalo mau buka buka handphone itu gampang gitu sedangkan kalo Samsung ya agak susah dia belum kebuka apa full banget masih di tadi susah juga nah tuh nah baru bisa lebih rigid aja engselnya kalo yang flip 5 oke selanjutnya kalo misalkan ngomongin fitur yang cuma menang di flip series daripada si N2 flip ini Z flip maksudnya yang lebih menang itu ada di fitur ketahanan air lebih worth it bang daripada yang Oppo punya ntar dulu kalo kata gua lebih bisa dibanggain tapi itu fitur sebenernya antara kepake nggak kepake lebih banyakan nggak kepake mau ini handphone ada anti airnya ataupun yang nih si flip N2 flip ini juga ada anti airnya gua sih nggak bakalan cebur-ceburin ini handphone ke dalam air ya anjay handphone mahal masa iya lagi berenang tetep aja misalkan kalian berenang sama keluarga terus kalian ceburin aja nih handphone ini udah foto-foto dalam air pake handphone ini nggak sih itu kalian aja kali gua sih nggak kalo lagi berenang ya nggak akan gua bawa celup-celupin ke air kalo handphonenya tiba-tiba kena air tumpahan air pas kita lagi kerja ada nyenggol gelas terus kena cipratan itu baru yang biasanya tuh suka kejadian daripada di ceburin ke dalam kolam nah tapi kalo sikonnya cuma kena air kecipratan gitu nih yang hand to flip juga nggak apa-apa nah masih ada splash proofnya bukan ditenggelemin ke dalam air terus dia kena tekanan air akhirnya airnya masuk ke handphonenya ini nggak bisa ini bisa pertanyaannya kalian kalo berenang ini mau dicilupin ke dalam air terus ditanya juga chipsetnya bagusan mana kalo ditanya soal pertanyaannya adalah bagusan mana tuh tiga-tiganya bagus nggak ada yang jelek cuma ada yang namanya stigma stigma orang-orang kalo Snapdragon itu lebih bagus daripada Mediatek padahal ini Mediatek dimensi 9000 dan dimensi 9000 itu tidak jelek sama-sama prosesor bagus dan ketiganya ini kenanya tuh prosesor yang emang buat flagship OPPO pakenya dimensi itu gua nggak tahu kenapa dia nggak pakai Snapdragon mungkin emang biar memangkas harganya juga secara kalo ngomongin hardwarenya kalo dijual atau dijual belikan satuan Mediatek lebih murah harganya ketimbang Snapdragon tapi kalo concern banget soal prosesor siapin duit ngambilnya yang ini Z Flip 5 udah Snapdragon terus yang paling akhir ya latest lah udah nggak ada lagi di atas Snapdragon 8 Gen 2 apalagi ini Gen 2 for Galaxy tapi kalo nggak concern banget soal chipset yang penting dipakai harian aman multitasking aman nggak ada nge-lag panas juga ya udah panas wajarin namanya juga dipakai main nge-game tapi yang kayak gini juga nggak buat push game push game banget ya push rank tuh nggak ketiganya tuh aman-aman aja sama-sama aja oke lanjut tetangga gua ada yang nyalain mobil semoga nggak kedengeran banget terakhir soal kamera nah kalo kamera bagusan mana bang misalnya tanya kayak gitu semuanya bagus balik lagi tiga-tiganya bagus tinggal selera aja kalian lebih suka yang mana oke nggak usah ada contoh videonya karena lumayan ribet kalo video gue kasih contoh fotonya aja kayak begini nah tapi kalo ngomongin soal video jujur gue pribadi kalo hasil videonya dan hasil kita sedang merekam videonya gue jauh lebih suka sama Samsung bukan ngomongin soal hasilnya tapi lebih ke UI nya kita bisa pindah-pindah lensa di resolusi yang 30fps kita juga bisa pindah-pindah lensa di resolusi yang 60fps maksudnya gini di 30fps kita bisa pindah lensa utama ke lensa ultrawide dan bisa pindah ke lensa depannya bolak-balik lensa depan belakang itu bisa nah kan kalo di 60fps itu cuma bisa bolak-balik lensanya doang tapi nggak bisa ke ultrawide bisanya lensa utama terus ke lensa depan udah tapi kalo Oppo nggak bisa ya hasil videonya sama-sama bagus juga cuma pada saat lagi ngerekamnya Oppo nggak bisa pindah-pindah lensa pindah kayak lensa ultrawide nggak bisa zoom doang bisa tapi ke lensa selfie itu nggak bisa Oppo jadi makanya perlakuannya atau ya untuk lagi kita ngerekam itu gue lebih suka si Samsung punya kesimpulannya deh langsung aja kalo temen-temen pengen nyobain yang flip dari gue pribadi jujur mendingan beli yang ini dulu deh Z Flip 4 second ya karena harganya juga lebih terjangkau terus juga masih banyak yang garansi dan balik lagi ya kan yang penting nyobain flip flip itu handphone flip kayak gimana bang alasan memilihnya Oppo gimana nah kalo alasan memilihnya Oppo adalah buat kalian yang mungkin kenanya tuh kayak apa ya kalo perfeksionis banget tuh apa orang maunya OCD nah ya bener kalo kalian OCD banget gitu ya kanan kiri harus rata dan rapet ya udah pilihannya ini gue juga punya sedikit OCD sih dan ketika gue megang si Oppo fine and flip ini enak layarnya udah rapet terus pengok-pengoknya karena di bagian krisnya dia juga rata ya ini lebih pas dan lebih bener buat temen-temen yang mungkin punya OCD ditambah harganya juga masih under 10 juta untuk secondnya kalo yang ini yang ini mah nggak usah dibandingin mau beli yang mana karena kalo bisa beli ini dua ini pasti temen-temen lupain ini yang harga lebih terjangkau bisa kalian ambil experience lebih banyak kalo yang Oppo ini buat temen-temen yang agak-agak OCD soal update-nya nggak usah dipikirin juga Samsung dan Oppo ini karena Oppo nya juga flagship dia bisa bertahan atau si Oppo itu ngasih 4 tahun update Android sama 5 tahun security patch sama-sama aja ini di tunggu lagi selanjutnya mau bikin video nongkrong apa soalnya nih nggak ada script jadi ya yang ada di pikiran gue aja jadi ya makasih buat temen-temen yang rela gitu yang udah mau juga nontonin videonya dari awal sampai akhir sampai ketemu di video selanjutnya bye bye cheers